Karya seni aquascape yakni seni mengatur tanaman, batu dan kayu di dalam air memang sudah lama ada. Seni aquascape masih memiliki pengemarnya tersendiri sehingga karya seni ini masih terus dicari oleh para pengemarnya. Namun yang menarik dari aquascape ini adalah dua pemuda asal desa Sitomulyo kecamatan Secang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang membuat seni aquascape dari limbah kayu. Kayu-kayu yang mereka temukan di sekitar rumah menjadi bahan utama karya seninya. Kreativitas inilah yang membuat kedua remaja ini bisa mendulang keuntungan yang lebih karena dalam pembuatan aquascape mereka biasa menggunakan banyak tema yang memiliki unsur kayu. Dan kedua prajit ini berhasil membuat karya seni tanpa mengeluarkan modal besar. Saya menemukan kayu-kayu yang tidak terpakai, yang sudah dimakan-makan raya, kok sepertinya bagus kalau buat hiasan akwarium. Jadi ini dari limbah ya? Ya ini limbah semua. Yang beli itu mungkin batu, sama pasir, dan lem untuk membuat. Limbah apa aja mas yang digunakan ini? Limbah itu seperti kayu, batok. Lama proses pembuatan aquascape tergantung dari tingkat kerumitannya, namun biasanya berkisar antara satu hingga tiga minggu. Menurut dua prajin ini, pembuatan aquascape dilakukan secara otodidak dan mereka juga banyak mencari referensi dari internet. Dan usaha yang sudah ditekuni selama satu tahun ini dipasarkan melalui media sosial. Bahkan pemesanan terakhir datang dari Singapura dengan harga hingga jutaan rupiah. Agung Bayu Haji, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah